Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Kelvi pada kesempatan kali ini saya akan sharing materi fisika, bab besaran dan dimensi materi besaran sudah kita pelajari mulai dari sekolah SD maupun pada singkat SMP besaran memiliki beberapa macam, yang pertama adalah besaran pokok, besaran turunan, kemudian ada besaran skalar, ada besaran vektor, pada kesempatan kali ini saya akan terfokus membicarakan tentang dimensi jika kita belajar besaran mungkin semua sudah hafal, besaran-besaran yang ada di fisika, sekarang kita akan memfokuskan ke pembahasan dimensi dari besaran yang pertama kita pelajari adalah besaran pokok dan dimensinya besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan, yaitu oleh ilmuwan terlebih dahulu, yang dapat menurunkan besaran-besaran yang lain, yang kemudian nanti kita akan sebut sebagai besaran turunan, besaran pokok di fisika itu ada 7 kemudian ada tambahan 2 besaran pokok tambahan kemudian 7 besaran pokok disini ada seperti ini ya, silahkan dibaca boleh kemudian kita juga mengenal yang berbeda disini adalah dimensi apa itu dimensi dari besaran dimensi besaran adalah penulisan suatu besaran dengan menggunakan simbol atau lambang besaran pokok jadi nanti besaran-besaran turunan itu bisa kita ubah dimensinya berdasarkan besaran pokok di fisika kita memiliki 7 besaran pokok dan 2 besaran pokok tambahan yang 2 besaran pokok tambahan disini kita tidak memiliki dimensi yang memiliki dimensi adalah 7 besaran pokok yang umum kita jumpai yang pertama adalah jumlah Z dengan satuan mol atau simbolnya boleh tuliskan mol seperti ini nah dimensinya disini adalah M dan ini harus kita hafalkan ya kemudian ada intensitas cahaya satuannya kandala kemudian simbolnya CD seperti ini kemudian dimensinya adalah C kemudian ada waktu dari waktu atau time ya disini ada satuannya sekon simbolnya S kemudian dimensinya adalah T time ya T kemudian ada arus listrik arus listrik biasanya simbolnya adalah I kemudian satuannya adalah Ampere kemudian simbolnya adalah A murah besar ya kemudian dimensinya I kemudian ada suhu satuannya adalah Kelvin kemudian simbol satuannya ini adalah K kemudian dimensinya adalah T kemudian ada panjang satuannya meter kemudian simbolnya M kemudian dimensinya adalah L bisa oke jadi disini sebenarnya harusnya ini salah ya untuk penulisan satuan untuk satuan ini harusnya huruf kecil semua ya untuk penulisan seperti Kelvin kemudian Ampere itu harus huruf kecil kecuali kalau simbol ya kalau simbol kita tuliskan dengan huruf besar yaitu seperti ini kecuali meter kilogram kalau Ampere ini nama orang jadi Ampere harus huruf A besar kemudian Kelvin harus K besar tetapi jika satuan dituliskan secara utuh harus pakai huruf kecil oke sudah kita hafal ya setelah kita menghafalkan dimensi dari besaran pokok mari kita mengenal terlebih dahulu ada beberapa contoh dari besaran turunan jadi contoh besaran turunan dan dimensinya besaran turunan merupakan besaran yang dihasilkan dari penurunan besaran pokok oke disini saya sudah memberikan beberapa contoh mulai dari ada luas volume masa jenis kecepatan percepatan gaya usaha energi tekanan impuls momentum daya dan masih banyak lagi besaran-besaran turunan di fisika semua besaran merupakan besaran turunan kecuali 7 besaran pokok dan 2 besaran tambahan yang sudah kita bahas tadi dan ini majib kita pahami terlebih dahulu sebelum kita mempelajari pelajaran fisika selanjutnya karena kalau misalkan satuannya saja kita tidak hafal maka kita akan kesulitan dalam mengerjakan rumus-rumus fisika yang akan datang oke disini saya sudah membuat catatan silahkan nanti bisa di-screenshot atau dihafalkan atau secara bertahap nanti secara tidak sadar kita sudah menghafalkannya contohnya misalkan adalah luas luas itu adalah panjang kali lebar maka satuannya itu adalah meter kali meter jadi meter persegi kemudian untuk dimensinya jadi karena meter persegi satuan dari panjang maka panjang itu dimensinya adalah L maka disini ada L kuadrat kemudian volume juga panjang kali lebar kali tinggi berarti meter pangkat 3 maka disini meter M itu untuk panjang sehingga L dimensinya pangkat 3 kemudian contoh lagi adalah kecepatan kecepatan itu satuannya adalah meter persekon meter persekon juga boleh dituliskan meter sekon pangkat negatif 1 jadi per kalau naik ke atas itu pangkatnya negatif 1 kemudian karena M itu untuk panjang maka disini kita tuliskan L dimensinya kemudian untuk S S itu untuk waktu sehingga waktu dimensinya adalah T maka disini ada T pangkat negatif 1 tidak saya bahas semuanya nanti ada sedikit latihan soal mari kita nanti mencoba untuk menurunkan dimensinya dari besaran yang ditanyakan kita mau menghafal juga boleh silahkan disini sudah saya catatkan tinggal menghafal saja kita ambil contoh misalkan salah satu diantara mereka misalkan adalah gaya F F itu satuannya adalah Newton mungkin sebagian besar sudah hafal karena di materi SMP sudah sering kita jumpai kemudian untuk F Newton Newton itu juga sama dengan kilogram meter per sekon kuadrat dari mana dapat ini itu dari besaran penyusun gaya jadi F itu rumusnya adalah M kita kalikan dengan A M itu adalah masa sedangkan A itu adalah percepatan masa satuannya adalah kilogram sedangkan untuk A percepatan jadi satuan dari percepatan itu adalah meter sekon pangkat negatif dua atau meter persekon kuadrat sehingga hanya bisa kita tuliskan M S pangkat negatif dua maka dari satuan yang dimiliki bisa kita simpulkan bahwa dimensi dari gaya adalah kilogram untuk masa kemudian M untuk panjang L kemudian S untuk waktu atau T karena T ada pangkat negatif dua maka kita tuliskan pangkat negatif dua seperti itu kemudian contoh lain misalkan impuls impuls memiliki rumus F kali delta T jadi impuls sama dengan F kali delta T F untuk gaya maka dimensinya sama atau satuannya sama dengan yang ini kemudian delta T itu adalah waktu maka nanti tinggal kita kalikan waktu lagi jadi disini kalau kita jabarkan berarti satuan dari impuls adalah kilogram meter persekon kuadrat ini untuk F nya kemudian kita kalikan lagi dengan sekon sehingga sekon nya kita coret sehingga tinggal satu saja maka bisa kita tuliskan menjadi kilogram meter persekon atau sekon pangkat negatif satu sehingga dimensinya menjadi MLT pangkat negatif satu nah seperti itu ya oke ini silahkan dipahami terlebih dahulu setelah itu kita akan ke latihan soal contoh soal nomor satu energi kinetik atau ek dinyatakan oleh persamaan ek sama dengan setengah mv kuadrat dimensi energi kinetik adalah energi kinetik memiliki rumus yang seperti ini setengah mv kuadrat untuk setengah itu adalah bilangan pengalis maka dia bukan suatu besaran maka dia tidak memiliki dimensi kemudian masa masa atau m dia memiliki kalau misalkan kita sudah hafal langsung boleh kita tuliskan m untuk dimensi masa kemudian v langsung lt pangkat negatif satu boleh tetapi misalkan kita belum hafal kita bisa menuliskan terlebih dahulu dengan satuan yang mereka miliki misal masa satuannya adalah kilogram kecepatan satuannya adalah meter per sekon kemudian disini ada kuadratnya sehingga dia harus dikuadratkan sehingga kalau misalkan kita mau menuliskan boleh ya kita tuliskan terlebih dahulu kilogram meter kuadrat sekonnya pangkat negatif dua sehingga kalau kita ubah menjadi dimensi kilogram itu dimensi dari masa berarti m kemudian m sendiri adalah meter yaitu satuan dari panjang sehingga dimensinya adalah L kuadrat sedangkan untuk S itu adalah sekon satuan dari waktu maka dimensinya adalah T waktu disini ada pangkat negatif dua sehingga dimensi dari energi kinetik yaitu M L kuadrat T pangkat negatif dua M L kuadrat T pangkat negatif dua jadi jawabannya adalah yang D oke kita coba lanjut ke soal berikutnya contoh soal nomor dua besar gaya elastis sebuah pegas dinyatakan oleh F sama dengan K kali X dengan K adalah konstanta pegas dan X adalah perubahan panjang pegas dimensi konstanta pegas adalah di T oke jadi disini kita punya persamaan F sama dengan K kali delta X atau X disini karena sudah dikasih rumusnya untuk pertanyaannya adalah dimensi dari K maka K itu adalah F per X oke kita masih ingat dari pembahasan tadi ada gaya gaya itu satuannya Newton jika kita belum hafal maka kita bisa menurunkan dulu F nya tadi adalah M kali A dibagi dengan X sehingga M itu adalah satuannya kilogram A satuannya adalah meter per sekon kuadrat dibagi dengan X X tadi adalah perubahan panjang berarti panjang itu satuannya adalah meter itu adalah banyak oke untuk meter ini kan dibagi maka ini hilang ya maka satuannya dari K itu adalah kilogram per sekon kuadrat atau kilogram sekon pangkat negatif dua sehingga satuan ini bisa kita ubah ke dimensi apa dimensinya kilogram itu untuk masa berarti M S itu untuk waktu berarti T pangkat negatif dua sehingga dimensi dari K atau konstanta pegas yaitu M T pangkat negatif dua yaitu M T pangkat negatif dua oke bisa ya kita lanjut ke soal yang nomor tiga jika R adalah resistensi listrik atau hambatan listrik ya sama dan L adalah induktansi listrik maka besarnya R per L memiliki satuan titik titik oke disini tadi kita belum bahas sama sekali apa itu R apa itu R untuk menjumpai L sama induktansi ini biasanya dipelajari di kelas 12 gitu ya kita akan kasih bocoran sedikit materinya yaitu karena ini soalnya adalah soal UTBK sehingga cangkupan materinya kan sudah luas sudah sampai kelas 10 sampai kelas 12 sehingga saya akan menunjukkan rumus salah satu rumus di materi kelas 12 materi tentang RLC itu ada rumus kayak gini XL sama dengan omega kali L nah disini XL itu adalah reaktansi induktif kemudian omega itu adalah kecepatan sudut sedangkan L itu adalah induktansi listrik terus apa hubungannya dengan rumusan yang ini R itu memiliki satuan yaitu ohm kemudian untuk L itu punya satuan yaitu Henry sedangkan XL reaktansi induktif juga memiliki satuan yang sama dengan resistor atau resistensi listrik yaitu satuannya adalah ohm kemudian untuk omega ini satuannya aslinya kan radian per sekon tapi kalau misalkan kita jabarkan 2PF gitu ya nah F ini satuannya adalah head sedangkan 2 sama P itu tidak memiliki satuan sehingga kalau kita jabarkan satuan dari mereka itu adalah ohm kemudian ini gak punya satuan 2 sama P nya kemudian F itu satuannya adalah head kemudian L itu satuannya adalah Henry ada dengan kata lain kalau kita tuliskan sederhananya kan R per L itu satuannya adalah ohm per Henry gitu ya maka ohm per Henry itu sama dengan head sehingga satuan yang dimiliki R per L itu adalah head jawabannya adalah yang yang E oke ini adalah contoh dari materi besaran dan dimensi jika masih ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar insyaallah nanti akan saya bahas atau akan saya jawab ingat kemudian terima kasih atas perhatiannya selamat belajar semoga sukses see you in the next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati